Pemirsa sebanyak 111 anggota TNI Arhanud Kota Cimahi melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing menyusul ditemukannya pedagang pasar tradisional antri baru yang terkena positif COVID-19. Sebelumnya, ratusan anggota TNI berpelajar di pasar tersebut. Kini, pasar disegel dan ditutup sementara selama 14 hari. Pemerintah Kota Cimahi menyegel dan menutup sementara pasar tradisional antri baru menyusul ditemukannya dua orang pedagang yang positif COVID-19 sesuai hasil swab tes Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Sebelumnya, ribuan orang tumpah ruah di pasar tersebut sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri untuk berbelanja kebutuhan Idul Fitri. Bahkan, sebanyak 111 orang anggota TNI Arhanud juga mendatangi pasar tersebut. Kini harus melakukan karantina mandiri sesuai instruksi dari Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Udara Pusen Arhanud Kodikla TNI Angkatan Darat. Menurut Maijen Nisan, Komandan Pusen Arhanud dirinya menginstruksikan 111 anggota TNI di bawah Arhanud yang sebelumnya berbelanja di pasar antri baru untuk karantina mandiri dan tidak diperbolehkan keluar rumah bersama keluarganya selama 14 hari ke depan. Dan rencananya akan melakukan rapi tes dibantu oleh pemerintah Kota Cimahi. Ada anggota TNI yang interaksi di pasar, ada laporan? Jadi setelah saya mendengar ada yang terpapar atau positif di pasar antri langsung saya, perintahan staff saya untuk menginventarisir anggota saya dan ternyata ada yang ke pasar sebanyak 111 orang. Langsung mulai kemarin saya sampaikan perintahan untuk mereka tidak boleh kemana-mana stay at home ataupun melaksanakan karantina pribadi dan tidak kemana-mana termasuk keluarganya, kemudian besok pagi mungkin atau hari ke depan Pak Wali akan bantu untuk rapi tes, nanti akan dilaksanakan rapi tes untuk anggota yang tadi saya isolasi ini sebanyak 111 orang. Dari data Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sebanyak 58 pedagang dilakukan swab tes dan 2 orang positif. Rencananya swab tes akan dilakukan kembali ke 150 pedagang lainnya. Kota Cimahi merupakan zona merah penyebaran COVID-19, sedikitnya 78 positif dan meninggal dunia 3 orang.